Mas Andri, kita kembali lagi berbincang terkait dengan proses evakuasi. Ini merupakan misi pertama penyelematan. Bagaimana kemudian tim memutuskan untuk Mas Andri yang memegang alat ini atau Mas Endro yang turun ke bawah, pemilihan tim itu seperti apa Mas pertimbangannya? Untuk pemilihan tim kembali juga kesepakatan dan itu juga untuk mungkin mendaftarkan diri maksudnya siapa yang sanggup untuk turun, siapa yang berani. Ya tentu saja juga pengalaman yang pernah kita alami untuk proses operasi SAR sebelumnya ataupun yang lain. Ini merupakan kali pertama dong Mas. Kalau begitu bagaimana dengan keluarga ketika berpamitan dengan anggota keluarga ataupun keluarga, bagaimana kemudian pihak keluarga menanggapi ini kan baru pertama kali dengan resiko yang cukup besar. Kalau tidak hati-hati bahkan tim penyelamat harus memang harus berhati-hati karena SOP-nya seperti itu. Bagaimana Mas? Ya kalau izin ke keluarga itu pasti. Apalagi untuk situasi kemarin. Tahu kalau itu bahwa yang akan kita lakukan operasi SAR ataupun survivor itu jatuh di kawah Merapi ya itu pasti kita khawatir. Tapi sebelumnya kita juga pernah melakukan operasi dan kita membuktikan bahwa kita selamat dan kita pulang dengan sehat. Dan kita pasti meyakinkan bahwa ini kita tidak sendiri tapi kerjasama dengan tim yang lain. Untuk peralatan yang dipakai ketika penyelamatan atau evakuasi adakah peralatan khusus misalnya untuk menghindari atau melindungi dari gas beracun yang ada di dalam kawah juga ada apakah ada peralatan khusus seperti penahan panas, pakaian penahan panas? Kalau untuk pakaian penahan panas kemarin kita tidak pakai tapi kita pakai ya seperti helam, masker dengan SCPA yang berisi udara segar ya buat kita untuk melindungi kita dari gas. Kalau kita melihat di layar ini untuk medan cukup terjal ada bebatuan yang ada di dalam. Bebatuan di beberapa titik bahkan labil dan mudah rutuh begitu ya mas. Bagaimana kemudian tim menghindari atau meminimalisir untuk tim sendiri yang terkenal bebatuan tersebut? Ya untuk ini ya emang untuk merapi ini untuk batuannya labil ini juga mudah runtuh untuk antisipasnya juga kita harus memilih-milih untuk batunya ini secara visual ataupun secara kita rabah ini batuan kira-kira kuat untuk kita pijak dan apabila untuk batuan yang runtuh bagi kita sendiri kita harus berlindung juga matat ke dinding atau kita juga pakai helm dan untuk teman yang di bawah kita peringatkan bahwa ini ada luncuran batu yang menuju ke bawah. Baik. Untuk teknik ini kan kita melihat di layar ada pemasangan tali atau penarikan tali itu sebenarnya teknik seperti apa mas itu? Ini teknik ascending atau descending kita turun dengan alat SRT set single roof teknik ada pun berbagai ya disitu mungkin kurang kelihatan untuk alatnya tapi itu kita memakai alat yang standar digunakan di di apa di dunia baik terima kasih mas Andri satu lagi ada tim mas Muhsin ya mas Muhsin mas Muhsin ini kan juga turut dalam evakuasi langsung untuk lokasi dari ataupun medan kawah dan juga puncak gunung merapi bebatuan juga suhu sangat panas bagaimana untuk tim melakukan penyelamatan diri ketika suhu tiba-tiba berubah begitu kalau dari tim sendiri tetap memantau dari posko SMC dan bekerja sama dengan pihak BMKG jadi ketika ada sebuah perintah mengenai penyelamatan suhu selalu terupdate itu yang menjadi pacuan utama untuk kita untuk mengukur kira-kira sejauh mana bahaya yang akan nanti kita hadapi jadi komunikasi dengan posko SMC lah yang menjadi tolak ukur untuk keselapatan kami yang ada di bawah baik untuk kendala utama seperti apa mas yang dihadapi apa sih kendala utamanya kendala utama yang jelas terkait medan yang tadi sudah dijelaskan medan merapi bebatuan yang rapuh dan terkait dengan suhu yang ada di kawah merapi yang terkadang naik terkadang turun yang tidak tidak tepat gitu tidak tidak stabil itulah yang menjadi kendala dalam kami melakukan evakuasi untuk menjaga pernafasan dari tim rescue sendiri ataupun tim penyelamat seperti apa mas mengingat bahwa di dalam kawah sendiri untuk suhunya labil juga bebatuan di dalam kawah juga bisa diceritakan tidak sih mas untuk kondisi kawah saat penyelamatan seperti apa ketika dalam sebuah penyelamatan yang kita gunakan untuk perlindungan nafas yaitu masker full face dan peralatan-peralatan yang lainnya yang mendukung mengenai bahaya dan dampak dari ketika kami semua itu beroperasi yang pertama terkait suhu di kawah itu tidak teratur terkadang panas suhu itu naik terkadang turun dan asap belerang juga yang terkadang menyengat apalagi ditambah bebatuan yang kadang rapuh kadang jatuh itulah yang kendala jadi utama kami melawan evakuasi baik terakhir pas kondisi kawah saat itu seperti apa sih mas pas kita melakukan evakuasi kondisi kawah alhamdulillah stabil keadaan normal yaitu sekitar suhu 30 derajat baik terima kasih mas Muhsin mas Enro mas Andri juga satu lagi mas Bakat atau masalah hari ya mas ya yang sudah menjadi tim vertical rescue yang pada saat kemarin Senin hari Minggu Senin dia juga selasa melakukan proses evakuasi secara bertahap juga secara estafet di punca gunung Merapi juga di dalam kawah gunung Merapi ini menjadi pelajaran berarti bagi kita semua mengingat bahwa untuk mencintai alam memang harus memperhatikan keselamatan dari diri kita sendiri dan patut diacungin jempol ataupun diberikan apresiasi kepada tim penyelamat karena memang mereka menjadi salah satu pelopor ataupun pioner penyelamat pertama dalam kasus terjatuhnya pendaki di dalam kawah gunung Merapi kita kembalikan ke Anda Laila Ninadia di Jakarta Terima kasih